Nah, baik saudara, ini dia Astrolux, produk Astrolux ya Kotaknya seperti ini, putih, kaku, dan disini desainnya seperti huruf M Ini gunanya untuk kita pegang seperti ini supaya bukanya itu lebih mudah ya Nah, ini dia, oke ini dia guys untuk keterangannya Warna hitam ya, Astrolux C8 dengan led XPLHI 3A Untuk 3A ini saya tidak paham ya, apakah 3A ataukah tipenya Soalnya contohnya ini ya, yang versi SST 40 itu ada yang 6500 Kelvin Ada yang 5000 Kelvin, nah sama juga yang XPLHI ini ada tipe 1A, 3A, dan 3B Nah, mungkin warna cahayanya ya, nah saya pilih yang tengah-tengahnya ini guys Mungkin saja kalau di SST mungkin 5000 Kelvin seperti itu Silica gel, terus ini kita dapat lanyak dan O-ring cadangan seperti ini Kemudian ini senternya guys Nah, ini dia senternya Kita lihat secara detail, bentuknya C8 standar seperti ini ya Center model awas tapi masih banyak penggemarnya ya Karena memang praktis desain yang seperti ini ya Kenapa praktis? Karena disini ramping, pakai baterai ukuran 18650 Dan ini besar, jadi tipe center thrower yang ramping ya ini guys Wah, untuk build quality-nya ini bagus ya sih Ini belum ada baterainya ya Dan cukup berbobot juga ini Oke, saya bandingkan sama C8 yang harganya ini berapa ya? 50-an atau 30-an gitu ya, bervariasi ya Ini tablet C8 dengan LED C3Q5 ya Seperti ini Oke, dan ini astrolunya XPLHI Nah, seperti itu guys Oke, saya sorotin pakai ini ya Nah, seperti itu Jadi LED-nya ini seperti bentukannya ya Flat seperti SFT lah Atau Osram itu ya Tipe-tipe thrower Oke, langsung saja kita buka Ini bagian umulus guys Ini bahannya bagus juga Nah, pair-nya double guys Pair-nya double Oke, lumayan lunak ini Dan di sini tabunya ini juga mulus ya Aloy-nya bagus ini Nah, derat-deratannya juga rapi seperti ini ya Nah Dan di sini ada pair-nya Lebih kaku ya Satu tapi kaku ini guys Ada tulisannya BLF seperti itu Ya, ini Frameware-nya mungkin pakai BLF Ada dua grup guys BLF itu ya Ini kita coba di grup pertama aja ya Lalu baterai yang saya gunakan Ini ukuran 18850 tentunya Ini saya pakai INR EV guys EV25P ya Oke Tapi tulisannya EV-nya di sini nggak ada Nah ini 25P ini Ya Kapasitasnya sekitar 2500mAh ini Hydrain juga bagus Harganya bisa berubah-ubah ya Tapi Nggak sampai Rp40.000an Nanti link belinya saya taruh di deskripsi guys Cukup bagus untuk baterai ini ya Oh ya, untuk ini Kalau teman-teman beli Senter di PT-PAC8 ya Itu harus beli baterai sendiri tentunya Dan juga charger eksternal Seperti ini Saya contohkan ini yang harga Rp7.000an aja Udah bagus ini Udah bisa nge-charge gitu guys Kalau udah penuh Dia ada auto-cut-nya Oke Ini dia Baterai sudah terpasang Kita coba ini Switch-nya ya Taktikal Tipe center tactical itu Berada di belakang sini guys Kalau ditaruh di senapan Itu pencetnya mudah aja TAK Gitu udah nyala ya Oke Ini kita nyalakan Wah ini redup banget guys Ya Bisa redup Bisa redup ini Nah tuh Ini satu ya Satu Tap lagi Dua Kemudian Tap lagi Tiga Empat Lima Oke Level kelima Udah hangat ini guys Lima Enam Ini enam Tambah hangat dong Oke Kemudian tujuh Nah ini Sepertinya turbonya ya Yang ketujuh ini turbonya Coba kita tap lagi Oh iya Tuh Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah ini dia Tujuh Ini grup pertama isinya itu guys Untuk center ini ya Nanti grup kedua itu Wah saya lupa itu cara gantinya ya Nah ini cukup hangat juga ya Uh Seperti Ih Silau guys ya Oke saya ambil Cresc ini guys Apakah mampu bisa Apakah bisa mampu membakar ya Oke saya ini Loh Oke Kita ulangi Satu Eh Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ini turbonya ya Nah Kita biarkan oke Mulai Kepanasan nih guys plastiknya ya Nah Oke Jadi cukup terang ya Nah ini udah Wah panas ini guys Nah seperti itu Nah kita coba yang ini ya Coba Mode paling terangnya Mana coba Nah ini mode paling terangnya ya Coba taruh sini Gak ngeefek ya Nah jadi seperti itulah guys untuk perbedaannya ya Kenapa ada C8 yang harga Rp40.000an dan ada yang Rp300.000an seperti itu Nanti kita coba aja compare ya disini untuk lihat perbedaannya saja ya Oke dan langsung saja kita tes di luar ya Oke di tempat wajib pertama dulu guys Kenapa saya mewajibkan 3 tempat disini ya Supaya teman-teman kalau tengok center A dengan center B nanti bisa lihat di masing-masing videonya Nah terangnya itu pasti berbeda Karena tempatnya sama gitu ya Dan kameranya juga sama Saya belum ganti HP guys Oke Nah disini untuk C8 Astrolux C8 XPLHI Nah ini paling redupnya seperti ini ya Seperti itu Kita tingkatkan guys Level kedua Oke level kedua jarak segitu ya Level ketiga Udah mulai kelihatan itu guys Pohon-pohonnya sekitar 50 40 sampai 50 meter itu ya Oke Ketiga keempat seperti itu Mulai kelihatan Oke ini udah cukup ini guys Wah iya warnanya itu Kalau di SST mungkin sekitar 5000 Kelvin ya Mantap ini Tidak putih dingin tapi putih hangat ini ya Oke Oke keempat ini guys Nah Keempat Untuk buletannya sudah mulai terang ya Keempat Kelima Kelima ini guys Oke Udah cukup banget ini ya Buat panjiran kelima ini Pucuk pohon udah bagus nih guys Oke kelima Keenam Nah ini 6 Level ke 6 Yang turbo nya ke 7 ya Nah ini level ke 6 Wah apa itu Roshek Kodok jangan-jangan ya Kucing saya Tadi kemana suruh nemenin Malah gak ada Oke Ke 6 ke 7 ini guys Maaf guys Maaf Salah hitung ya Itu tadi ternyata ke 7 Ini ke 1 Kedua Ketiga Oke Ke 4 Ke 5 Ke 6 Ke 7 Nah ini dia Oke Kita diamkan turbo nya seperti ini ya Nah Oke kita matikan Coba tadi yang C8 Harga 50 ribuan ke bawah ya Ini dia Nah ini full Paling terangnya seperti ini ya Oke ini produk kedua Ini yang klip-klip Strupo ya Ini SOS Nah ini paling terangnya seperti ini ya Kita samakan ini guys Paling terangnya Taflet C8 Dengan Asteroid C8 itu Level keberapa ya Ini level 1 2 ya 1 ya 2 3 Oke Sekitar level 2 nya Asteroid C8 ya Nah Ini yang ketiga Lebih terang yang ketiga soalnya 3 4 5 6 7 Turbo 300 ribuan Ini 50 ribuan ke bawah 300 ribuan 50 ribuan ke bawah Nah Jadi seperti itu guys Untuk perbedaannya ya Sekarang jarak sekitar 75 meteran Nah Itu guys Ini Ini benar-benar 75 meteran Oh Dia step down guys Ini step down Kita tap lagi Nah turbo lagi Benar-benar 75 meteran Kalau saya lihat di map ya Oke Sudah lumayan jauh nih Kalau lari Kesana udah Sudah Sudah Begitu guys Oke Disana target ada pohon di tengah itu ya Itu ada belokan Dan jaraknya sekitar 250 meteran Itu Wah Gapatmanamju Nah ini turbonya Oke Senampak ya Itu pohon pisang Nah Dia Sekitar 250 meteran Oke Nampak ini guys Jelas Disitu bahwa ada pohon pisang ya Dan warnanya itu cakep guys So You You selamat menikmati selamat menikmati oke waktunya jalan-jalan ini di RT sebelah guys nah oke saya nyalakan turbo nya dulu nah itu satu jalan lurus gitu ya saya sorot ke sana sampai ke pembatas desa nah itu tugunya kanan kiri itu ya sekitar 220 meter guys nah itu terjangkau dengan baik ini ya kalau disorotkan ke atas ya seperti itu untuk laser laser nya ya oke beam shot nya nah kita lihat pohon-pohon jarak 10 meteran 15 meteran ini benderang ya silau kalau jarak segini sih gak perlu yang paling terang nah ini dia satu jalan lurus juga itu lampu-lampu jalan untuk sebagai perbandingannya terangkau beneran ini guys nah ini mulai step down saya hati-hati kalian lagi turbo ya nah oke dan sini ada gang rumah ya gak ada lampunya guys kita sorot ada apa di sana nah gonjreng ini ini gonjreng semua warnanya langsung muncul di kamera ya dan terang banget ya turbo kayak sini jarak segini level 5 atau step 5 aja udah cukup lah oke kesimpulannya guys dari center ini ya gak kecewa guys seumpama teman-teman itu beli di harga tersebut gitu ya itu tidak kecewa berarti itu recommended guys dan ini recommended ya ini lumensnya memang seribu berapa tiga ratusan atau apa itu karena memang center thrower itu lumensnya kecil-kecil ya tapi jangkauannya itu jauh guys dan untuk yang saya pilih ini XPLHI 3A tadi ya warnanya nyaman juga ya putih hangat tidak putih dingin seperti itu guys dan untuk turbo-turbo nya juga bisa digas lama ya nah bisa digas lama-lama tanpa panas yang menyelekit ya yang penting kita pegangnya disini guys ya kalau disini ya agak panas sih disini nah dan sistem step-down nya juga bagus lah karena tanpa sistem tersebut kita kelupaan matikan center turbo terus itu ya bisa membahayakan komponen dalamannya ya oke terima kasih guys telah menonton dan selamat beraktifitas kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati